Halo teman-teman, alur film yang ingin saya sampaikan kali ini berjudul The Adam Project yang rilis tahun 2022. Film ini distradari oleh Sean Reddy dan dibintangi oleh aktor ternama seperti Rian Reynolds, Walker Scoble, Mark Ruffalo, dan lain-lain. Film ini mendapatkan rating 7 di IMDB. Tak pakai lama lagi, squee tonton ulasannya. Film dimulai pada tahun 2050 di mana seorang pria yang bernama Adam sedang mengendarai sebuah jet dikejar oleh jet lainnya. Belum diketahui permasalahan sebenarnya apa, namun diduga Adam telah mencuri sebuah pesawat jet dari pangkalan. Diperlihatkan Adam tengah terluka, namun dengan kenekatannya akhirnya Adam dapat lolos dari pengejaran dengan membuka portal lubang kaki. Adegan berpindah ke sebuah sekolah di tahun 2022 di mana ada seorang anak kecil yang juga bernama Adam dikejar oleh beberapa temannya. Rupanya Adam dikejar hanya untuk dipukuli. Singkat cerita, ibu Adam datang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan segera pulang bersama Adam. Pada saat percakapan berlangsung di dalam mobil, terungkap jika Adam telah menjadi anak yatim. Malam harinya, saat Adam tengah bermain game sendirian di rumah karena sang ibu sedang pergi makan malam dengan seorang pria, dia melihat anjing peliharanya yang bernama Hawking menggonggong dan mengejar sesuatu. Karena Hawking pergi, Adam segera mencarinya. Merasa ada yang janggal, Adam segera mengajak Hawking pulang. Sesampainya di rumah, mereka mendengar suara di garasi dan Hawking segera mengejarnya. Ketika sudah masuk, Adam yang kita panggil saja Adam kecil menemukan Adam besar yang sedang duduk dengan ditemani Hawking. Rupanya, Adam besar melompati waktu melalui lubang cacing pada adegan sebelumnya ke tahun 2022. Setelah percakapan singkat, Adam besar segera masuk ke rumah mencari obat untuk lukanya. Terjadi obrolan diantar mereka dan diketahui jika ternyata mereka adalah orang yang sama. Adam besar dari tahun 2050 melompati ruang waktu kembali ke tahun 2018 karena ingin menyelesaikan misi. Namun, dia malah terdampar di tahun 2022. Setelah itu, mereka pergi ke hutan di mana Adam besar menyembunyikan pesawatnya. Sempat tak bisa mengakses kunci masuk pesawat karena terluka, Adam besar meminta Adam kecil untuk membuka aksesnya karena DNA mereka sama. Setelah mengecek kondisi pesawat yang rusak di sebagiannya, mereka segera kembali ke rumah untuk memulihkan lukanya agar DNA Adam besar dapat terbaca dengan baik oleh sistem. Esok harinya, mereka pergi ke apotek untuk mencari obat Adam besar. Saat Adam besar berbelanja, Ray, teman Adam kecil datang merundung Adam kecil. Tak ayal Adam kecil kena pukul lagi. Adam besar datang dan memotivasi Adam kecil dalam menghadapi mereka. Namun, bukannya menang, Adam kecil kembali dipukuli. Adam kecil kecewa dan segera berlari pulang. Sesampainya di garasi, Adam kecil mengunci pintu dan terlihat sedang memainkan peralatan Adam besar. Lalu, dia menemukan sebuah foto yang ternyata bernama Laura. Dia adalah istri Adam besar, namun diketahui telah meninggal. Adegan berganti ke sebuah pesawat angkasa yang didalamnya terdapat Maya Sorians dan sekelompok tentara dari masa depan yang diketahui tengah memburu Adam besar. Saat kedua Adam sedang makan, Adam besar melihat Hawking merasa sesuatu yang janggal dan segera waspada. Adam besar kemudian mengambil senjatanya dan meminta Adam kecil bersiap untuk lari. Benar saja, sekelompok pasukan tiba-tiba muncul dan pertarungan pun tak teralakan. Saat sedang bertarung dan terpojok, tiba-tiba mereka mendapat bantuan dari seorang wanita yang ternyata itu adalah Laura. Adam besar terkejut, namun mereka segera bekerjasama untuk mengalahkan semua musuh yang ada di sana. Kemudian mereka segera pergi dengan mengendari sebuah mobil dengan Maya yang masih mengejarnya. Laura segera mengarahkan mobilnya masuk ke hutan, namun Maya tak melepaskan mereka. Saat mereka berhasil lolos, mereka segera menuju ke tempat Laura bersembunyi dan mengatur strategi berikutnya. Laura menjelaskan jika Maya tua pergi ke tahun 2018 untuk memberikan contekan masa depan kepada dirinya di masa itu, agar masa depan berubah sesuai dengan keinginan Maya tua. Laura meminta Adam pergi ke tahun 2018 untuk mencegah penciptaan penjelajah waktu, agar tidak muncul orang-orang seperti Maya yang memanipulasi waktu untuk kepentingan pribadi. Namun, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Maya dan anak buahnya berhasil melacak mereka. Kemudian, Laura meminta Adam untuk segera pergi menaiki jetnya agar dapat segera menyelesaikan misi. Saat Adam pergi, seorang diri Laura menghadapi pasukan musuh. Dalam pertarungan tersebut, Laura terbunuh oleh Maya. Setelah membunuh Laura, Maya dan Christos mengejar kedua Adam. Sempat ditembaki oleh Christos, Adam akhirnya dapat melompati ruang waktu menuju tahun 2018. Di tahun 2018, terlihat ayah Adam sedang memberikan kuliah kepada para mahasiswanya. Adam kemudian terlihat di ruangan itu, rasa rindu tampak terpancar dari kedua mata mereka. Adam besar kemudian meminta Adam kecil untuk tidak menceritakan tentang kematian ayah mereka. Setelah itu, Adam besar mengajukan pernyataan di kelas itu. Yang setelah ayahnya melihat Adam, dia membubarkan kelas tersebut dan segera menyadari jika yang di depannya adalah Adam dari masa depan. Di sini, rupanya Hulk memiliki anak seorang Deadpool. Perdebatan kemudian terjadi di antara mereka. Adam menjelaskan kenapa dirinya menjelajahi waktu. Namun, dengan idealis ayahnya menilai jika perjalanan waktu untuk mencaburi urusan masa lalu itu dilarang, terlepas dari niat baik orangnya. Adam tak menyerah begitu saja, dan terus menjelaskan jika orang terdekat ayahnya telah yang akan menjadi biang kerok di masa depan. Ya, itu Maya Sorian. Malamnya, mereka menginap di sebuah motel dan membicarakan secara intens masalah tersebut. Adam meminta ayahnya tidak berbicara sebagai ilmuwan, namun berbicara sebagai seorang ayah. Setelah merenung, sang ayah menyadari jika ada masalah psikologis pada diri mereka, dan dia menyimpulkan jika telah terjadi sesuatu pada dirinya di masa depan sehingga mengakibatkan Adam seperti itu. Adegan berpindah ke Maya Muda yang sedang didatangi oleh Maya Tua. Terlihat jika Maya Muda sudah muak dengan semua permintaan-permintaan Maya Tua, namun dia tak dapat berbuat banyak untuk menolak Maya Tua karena dia adalah masa depannya. Maya Tua meminta Maya Muda untuk menyinggirkan semua orang yang dianggap masalah di masa depan. Pagi harinya, ayah Adam tidak berangkat bekerja karena dia ingin bersama istri dan Adam kecil hari itu. Dia menyampaikan keluhan hatinya kepada sang istri dan dengan bijak sang istri menenangkan hatinya yang sedang gundah. Beruntungnya bagi seluruh pasangan yang dapat saling memahami dan menenangkan. Adegan berpindah ke kedua Adam yang sedang mempersiapkan serangan ke markas Maya Muda. Mereka bermaksud menghancurkan mesin yang menjadi cikal bakal penjelajah waktu. Mereka berbagi tugas dan saat Adam besar sedang berjalan mendekati gedung Maya, sekelompok pasukan dari masa depan menyergapnya. Namun Adam sudah siap dan segera meluncurkan serangan dengan drone mereka. Saat Adam besar terponcok dan hampir celaka, ayah mereka muncul menyelamatkan Adam besar. Adam besar terkejut melihatnya, namun ayahnya segera menjelaskan jika rencana mereka tak akan berjalan lancar. Mereka membutuhkan dirinya agar sepenuhnya mereka dapat menyelesaikan misi itu. Ayahnya menjelaskan, jika hanya meledakan mesin itu tak akan berpengaruh karena Maya dapat membangunnya kembali. Mereka harus menghancurkan inti memori mesin itu karena mesin itu tanpa ayahnya tak dapat diperbaiki. Namun celaka bagi Adam kecil, di saat ayah dan dirinya dari masa depan masuk ke dalam gedung Maya, Adam kecil ditangkap oleh anak buah Maya tua. Kemudian, tampak Adam besar dan ayahnya berhasil melepas inti memorinya. Kedua Maya datang untuk meminta mereka menyerahkan inti memori itu. Dengan tegas mereka berdua menolak, sampai akhirnya Maya tua meminta Christos memasukkan Adam kecil. Saat perdebatan berlangsung, Adam kecil berusaha lari dan menepis pistol yang dipegang Maya tua. Namun bencana datang, peluru yang keluar mengenai kaca dari reaktor mesin waktu. Sehingga, semua besi tersedot ke arah mesin itu. Saat mereka ingin lari, Maya tua dan anak buahnya menghalangi mereka. Pertemburan pun tak terlalakan. Setelah Adam tua berhasil mengalahkan Christos, kedua Maya menghalangi mereka. Sempat terjadi keraguan pada Maya muda yang akhirnya memaksa Maya tua untuk menembak ayah Adam. Namun saat peluru ditembakkan, peluru berbelok tertarik gaya mana dan mengarah ke Maya muda. Tentu kematian Maya muda berakibat Maya tua menghilang dari dunia itu. Di saat semakin genting, mereka akhirnya berhasil lolos dari situasi tersebut. Ya iyalah, namanya juga film. Jagoan mah bebas. Setelah mereka pulang, terjadi obrolan intens diantara mereka. Ayahnya menceritakan jika dirinya sudah tahu jika klak dia akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Namun ayahnya melarang mereka untuk memberikan bocoran detailnya. Karena ayahnya berpendapat jika kematiannya harus terjadi. Jujur, saya sangat tersentuh pada adegan ini. Serius ini romantis banget. Sang ayah dengan bijak menjelaskan jika mereka harus kuat dan menerima semua takdir yang ada. Lalu, mereka memutuskan bermain lempar bola untuk yang terakhir kalinya sebelum kedua Adam lenyap dari zaman itu. Di tahun 2022, tampak Adam kecil memberikan pelukan kepada ibunya. Itu adalah permintaan Adam besar untuk menyampaikan penyeselannya kepada ibunya sewaktu dia kecil. Kemudian di masa depan, terlihat jika di sebuah kelas Adam besar bertemu dengan Laura yang tak tahu jika dirinya salah kelas. Di sana mereka berkenalan dan Adam mengantar Laura ke ruang kelas dimaksud. Film selesai. Ending yang membuat saya tersenyum. Ya, itulah alun cerita The Adam Project yang rilis tahun 2022. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik, kalau pergi ke masa lalu, ya ajak-ajak saya. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam. Nomor 6. Film. Film.